Selamat siang, Pak Judaini. Selamat siang, Mas Rizky ya. Iya, iya, iya. Enggih, 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 Mas Rizky. Pak Judaini, dengan adanya gerhana matahari total ini, kita mencapai ini sekali, kumpacar-kumpacar, walaupun pre-prean, dan tidak ada di buku-buku daerah, di bayang. Iya, iya. Kalau betul Islam sendiri, Pak, bagaimana seharusnya kumpulan Islam mengunjukkan rasa syukur adanya perjiwa alam gerhana matahari total yang pentingnya cukup banyak, tidak kumpulan Islam, kali kurang matahari, Pak Judaini, silakan. Iya, iya, iya. Jadi kalau di dalam Islam, tuntunan terkait dengan bagaimana kita menyikapi terhadap terjadinya peristiwa gerhana, baik itu gerhana matahari maupun rembulan, itu sudah jelas, bahwa kita diminta untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, yang secara konkretnya, bentuk pendekatan itu adalah dalam bentuk kita dianjurkan, disunahkan untuk melakukan sholat khusuf syames atau khusuf ul-qamar, jadi gerhana matahari atau gerhana rembulan dan untuk saat ini tentu kita adalah gerhana matahari ya, disunahkan untuk melakukan sholat sunnah, yang di dalam sholat sunnah itu lalu disertai dengan bacaan khutbah, bacaan khutbah, jadi selesai sholat lalu kemudian membaca khutbah dan memperbanyak tentu istighfar dan sodakoh pada orang-orang yang perlu kita bantu atau yang tidak mampu itu ya. Ya. Baik. Baik, Pak Jule, ini sudah ada tanggapan dari pendengar yang masuk mulai. Sampai jumpa di kami, ada Pak Hendra di Jidwarjo, menanyakan, Pak Giaik, untuk sholat berharana sendiri, sebenarnya, besaran pahalanya, ini setara dengan, apa sih Pak Jule, mungkin bisa dilaksan, Pak Jule, ya. Iya, iya. Jadi kalau, yang sifatnya kuantitatif terkait dengan pahala, ini tidak dijelaskan. bahwa Allah terkait dengan pelaksanaan sholat gerhana ini tidak dijelaskan di dalam hadis ataupun Al-Quran atau pendapat para ulama itu terkait dengan seberapanya atau kuantiti fahalanya, ya. Tetapi yang jelas, Allah memberikan keutamaan, memberikan kefabdillah atau keutamaan terkait dengan pelaksanaan sholat gerhana ini dengan keutamaan yang besar, itu. Kalimatnya adalah keutamaan yang agung atau yang besar. Tidak disebutkan dalam jumlah nominal kayak yang terkait dengan seperti sholat berjamaah 27 derajat dan lain sebagainya itu tidak, ya. Jadi intinya adalah punya kemuliaan dan keagungan fahdillah atau keutamaan yang besar. Ya, penyebutannya seperti itu. Oke, Pak Ritu. Baik, kemudian ada juga ini dari Pak Arti dari Surabaya juga menanyakan, Pak Ikiayi sebenarnya histori atau sejarah dilakukannya sholat gerhana ini awalnya bagaimana, Pak? Silakan dijelaskan, Pak Jelaskan. Oke, jadi kalau di dalam hadis itu dijelaskan bahwa awal mula terjadinya syariat atau perintah pelaksanaan sholat gerhana ini adalah ketika zaman Nabi dulu pada saat itu memang terjadi peristiwa gerhana yang lalu kemudian para sahabat itu masing-masing mempunyai penafsiran atau pemahaman masing-masing berespekulasi dengan pemahamannya masing-masing, ya. Masing-masing itu menyampaikan apa pikiran dan pemahamannya bahkan mungkin asumsi dan imajinasinya terkait dengan terjadinya peristiwa gerhana itu sama dengan yang terjadi di masyarakat kita, ya. Banyak asumsi dan pikiran-pikiran yang lalu kemudian oleh Nabi diperintahkan bahwa ketika terjadi gerhana seperti ini lakukanlah sholat gerhana, sholat kusuf atau kusuf dan lalu kemudian setelahnya diberikan mu'idah yang dalam bentuk khutbah itu khutbah kusuf, ya. Khutbah kusuf itu. Nah, ketepatan pada saat itu terjadi wafatnya putra Nabi yang bernama Ibrahim itu anak laki-laki Nabi meninggal yang mereka berspekulasinya bahkan menyebutkan bahwa bahwa matahari gerhana ini bagian dari apa, rasa duka mereka atas kematian putra Nabi ini. Lalu Nabi menjawab bahwa gerhana matahari ini terjadi bukanlah limau ti'ahadin walali hayatihi bahwa gerhana ini terjadi bukan karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang tapi gerhana ini adalah ayatun min ayatillah jadi merupakan tanda dari sekian macam tanda kebesaran Allah itu yang diberikan kepada manusia ini bahwa itu bisa terjadi itu. intinya seperti itu lalu leluhi Nabi dianjurkanlah pada saat itu disyariatkan adanya sholat gerhana itu. Baik, kemudian Pak Junaidat juga pertanyaan dari Ibu Nur ini di Sudarjo menanyakan Pak Yai makna sholat gerhana ini apa saja sih Pak? iya, iya jadi satu makna sholat gerhana kita betul-betul bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah atas peristiwa ini jadi peristiwa ini satu sisi juga merupakan sebuah anugerah satu sisi merupakan peringatan ya anugerahnya itu karena kita diberikan apa namanya halo halo terkutus siaran radio ini langsung ini masalah gerhana ini setengah jam Surabaya 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 lalu bagaimana seharusnya umat Islam mewujudkan rasa syukur adanya peristiwa alam gerhana ini kami akan mencoba memanjutkan perbincangan kami dengan arah sumber kami yakni sekarang Pak Jiris oh iya halo putus ya iya 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 Pak di perbincangan kita siang hari ini seperti biasa Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan komentar serta berapa penumpulan ada 0.031 0.046 10.046 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 ya ya halo oh ya terputus oke oke bisa di dirasakan kembali berasakan apa makna dari sholat gerhana ini bertanya dari iya iya jadi begini makna sholat gerhana ini adalah bahwa gerhana ini adalah sebuah peristiwa yang satu sisi merupakan bentuk anugrah satu sisi juga merupakan bentuk peringatan dari Allah ya saya katakan anugrah ini karena ini juga bagian dari sebuah proses manusia ini diberikan proses pembelajaran untuk bisa lebih mempunyai kecerdasan lagi memahami terhadap fenomena alam ya, fenomena fenomena alam yang tidak harus ditakuti dengan cara yang berlebihan ya memang ada efek-efek tertentu yang terkait dengan posisi gerhana ini Ibu, tetapi ada banyak ilmu yang bisa diperoleh, yang bisa dikaji dan dilakukan penelitian dengan adanya proses terjadinya gerhana ini maka saya katakan satu sisi ini adalah merupakan anugrah yang harus disyukuri, yang harus disyukuri oleh umat manusia ini, terutama kalau saat ini adalah bangsa Indonesia yang secara khusus dilewati atau apa terjadinya gerhana ini adalah di wilayah Indonesia yang kedua gerhana ini juga satu sisi merupakan wujud peringatan dari Allah kepada manusia bahwa segala hal yang terjadi di dalam dunia ini bisa saja ketika Allah mengendaki itu bisa terjadi dalam bentuk yang berbeda atau yang lain terlalu matahari yang semula dengan rutinitas rutinitas atau kebiasaan berlaku hukum yang ada di dalam matahari maupun rembulan berjalan secara normal setiap hari yang kita rasakan dan mungkin kita tidak merasa-merasa tiba-tiba Allah memberikan sesuatu yang berbeda yang lalu kemudian terjadi gerhana tertutup oleh rembulan dan terjadi gerhana matahari ini ini tentu menjadi bagian dari peringatan kepada kita manusia ini untuk bagaimana supaya kita ini mewaspadai dirilah bahwa kehidupan ini bisa berubah rutinitas ini bisa saja terjadi sesuatu yang lalu kemudian berbeda dari apa yang kita alami setiap harinya ini jadi yang semula mungkin orang nyaman-nyaman saja dengan kehidupan ini ketika Allah mengendaki taruhlah matahari ini di stop dalam beberapa detik bisa terjadi dalam beberapa hari bisa terjadi dan itu bisa menjadi bagian dari peringatan yang dasar bagi kehidupan manusia ini ya jadi saya kira memaknanya begitu jadi saya kira memaknanya diantaranya seperti itu tetapi tentu banyak mana yang lain yang bisa dipahami gitu Mas Rizky G, G, Monggo iya betul-betul iya 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 ya iya 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 oh Pak Alvin ya Pak Alvin jadi tadi sudah sederhana saya singgung bahwa Pada zaman dulu, zaman Nabi Muhammad dan mungkin para Nabi-Nabi terdahulu Peristiwa seperti ini juga sudah pernah terjadi Tadi saya ceritakan pada zaman Nabi Muhammad pun pernah terjadi gerhana Yang masyarakatnya pada saat itu karena memang belum difahamkan Belum diberi pembelajaran oleh Nabi Mereka ketika memahami peristiwa terjadinya peristiwa gerani Lalu dengan spikulasinya masing-masing Dengan pemahamannya masing-masing termasuk Lalu memunculkan yang berbau mitos dan klinik Seperti yang terjadi di masyarakat kita ya Sebagian masyarakat kita ini Tetapi lalu oleh Nabi itu dibenar apa namanya Diluruskan, meluruskannya dengan bentuk adanya syariat Atau perintah yang berupa melakukan sholat gerhana itu Sholat gerhana dan lalu dilanjutkan dengan Pemberian mu'idwa atau peringatan Yang di dalam inti khutbahnya Khutbah sholat gerhana itu adalah intinya memberikan Peringatan atau mu'idwa, nasihat Dan sekaligus memberikan motivasi atau dorongan kepada manusia ini Untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala kenikmatan Itu inti dari isi khutbah itu Bahwa gerhana adalah bukan lali mauti ahadin Tadi saya katakan Tetapi gerhana ini adalah karena Gerhana itu adalah merupakan tanda Dari sekian tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Ini saya kira mitos itu terjadi sejak zaman dulu juga Tapi lalu oleh Nabi Muhammad sudah diluruskan Diluruskan bahwa itu tidak benar Tidak benar kalau matahari gerhana itu dimakan oleh Apa? Buto iju atau terjadi sesuatu macem-macem ya 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 Itu tidak benar bahwa itu betul-betul bagian dari kendak Allah Yang Allah memberikan tanda atas kebesarannya Dan itulah Allah bisa menciptakan segala sesuatunya Sesuai dengan yang dikendaki oleh Allah itu Baik Kemudian ada juga ini Pak Paris Di Pocekerto menanyakan Dalam Al-Quran Di ayat berapa Yang korelasi yang berkaitan dengan kejadian gerhana masyarakat Iya ya Jadi yang persisnya itu ada hadis itu mas Hadis yang berkaitan dengan gerhana Kalau fungsi matahari Fungsi rembulan itu di dalam ayat Al-Quran itu ada beberapa Dan mungkin agak banyak ayat Al-Qurannya Tetapi kalau untuk yang terkait dengan khusus gerhana rembulan Lalu munculnya syariat atau perintah untuk sholat Itu ada pada hadis Nabi Tidak pada ayat Al-Quran Jadi Wa min ayati Wa min ayati Itu dalam Al-Quran itu banyak Yang terkait dengan apa Fungsi dan kebesaran Allah yang Di antaranya diberikan dalam bentuk Munculnya matahari Dan rembulan itu Tapi kalau untuk yang terkait dengan posisi terjadinya peristiwa gerhana Ini ada pada hadis Nabi yang tadi di antaranya saya sebutkan itu Yang Nabi memberikan tegoran sahabat itu Pak, jadi dari Bu Aprilia ini Tuhan yang menanyakan Pak, perbedaan apa yang terlihat dari sholat gerhana matahari total maupun gerhana bulan? Silahkan kita Ya Untuk sholat gerhana atau sholat khusuf Kalau matahari itu istilahnya khusuf syames Kalau untuk rembulan itu istilah bahasa fikirnya Bahasa agamanya namanya khusuf ul-qamar Jadi khusuf pakai khuk Kalau matahari itu pakai kafia khusuf syames Kalau matahari itu khusuf ul-qamar Sholatnya kedua gerhana ini sama Jadi gerhana matahari maupun rembulan itu sama Hanya bedanya Kalau untuk gerhana rembulan itu disunahkan bacaan Al-Qurannya Bacaan fateha dan suratnya itu dikeraskan Bacaan surat Surat fatehanya dan surat Untuk gerhana bulan Itu dianjurkan untuk dibaca dengan biljahr Dengan jahr Jadi kiralah biljahr Tapi kalau untuk gerhana matahari Ini dibaca dengan pelan Artinya bisiri Tidak dengan dikeraskan Jadi bacaannya dipelankan Itu kalau untuk gerhana matahari Seperti yang sekarang terjadi ini Untuk yang lain saya kira sama Jadi dilakukan dua rekaat Masing-masing di rekaat itu Dilakukan dengan dua ruku Dengan dua bacaan fateha dan surat Lalu sujudnya itu sama Satu kali Apa namanya Dua kali dua kali setiap rukuknya Itu yang bedakan dengan sholat Di luar sholat gerhana Sholat biasa ya Baik sholat sunat maupun sholat wajib Jadi pada ruku dan berdirinya Rukuknya dua kali Berdirinya dua kali itu Setiap rukaatnya Sehingga untuk dua rekaat itu Ada empat kali ruku dan empat kali berdiri Dengan bacaan fateha dan suratnya Sama 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 Tadi itu hanya dalam bacaannya yang berbeda Jadi kalau umrum bulan itu Bacaan suratnya itu dikeraskan Kalau gerhana matahari itu dipelankan Isi khutbahnya saya kira juga sama Artinya tidak jauh berbeda lah dengan isinya terkait dengan yang tadi ini ya Mau itu atau nasihat terkait dengan Mensyukuri dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah itu ya Ada pertanyaan terakhir Sekaligus memperbanyak sodakoh Itu yang Yang secara langsung ya Terkait dengan Paket ibadah lah Gitu saya katakan ya Yang terkait dengan gerhana Jadi di samping sholat Kalau menurunkan khutbah adalah Dianjurkan untuk memperbanyak Istighfar dan lalu kemudian Memperbanyak sodakoh Itu yang terkait dengan ini ya Meskipun Di luar adanya genahannya Kita juga tetap dianjurkan itu ya Tetapi Secara khusus Memang Nabi menganjurkan Perbanyaklah kamu Membaca istighfar Dan perbanyaklah Memberikan sodakoh Pada orang yang Membutuhkan itu Ini saya kira mas Rizky G G G G sama-sama G Sama-sama G Amin-amin G Amin-amin Siang-siang Waalaikum